oke kenapa aku mengatakan begitu karena aku merasa ada feeling kalau Chris Hattah itu akan kembali jadi Kristen lagi malah aku tuh bukan akan deh malah aku merasa dia udah balik lagi jadi Kristen lagi balik lagi ke agama sebelumnya itu kalau aku lihat dari postingan Instagramnya sama apalagi dia sekarang katanya pacaran dengan ada gadis saya lupa namanya tapi gadis itu Kristen jadi ya saya merasa dia udah balik ke agamanya yang sebelumnya walaupun mungkin belum di publik tapi pokoknya aku yakin dia memeluk agamanya yang dulu lagi ya aku cuma aku sih nak komen soal itu ya enggak kecewa maksudnya kecewa sih ya enggak juga karena ya agamaku agamaku agamamu agamamu cuman cuman aku merasa kan aku tau banget netizen Indonesia itu bagaimana ya aku harapnya sih kalian tidak bukan kalian saja kita tidak kita tidak membully Chris Hattah kalau dia nanti balik ke agamanya kok aku kayaknya bakal ada feeling nanti kalau sudah kecium netizen kalau dia udah balik lagi ke agamanya yang dulu ada kemungkinan juga dibully gitu kan secara tau lah netizen Indonesia bagaimana gitu ya aku sih berharapnya kita tidak membully dia kalau memang itu terjadi karena menurut aku gini sih ya wajar aja ya kalau dia balik ke agama yang sebelumnya gitu menurut aku wajar aja karena di mata dia kalau dalam posisi dia jelas dia bakal ngerasa bahwa Islam itu bukan agama yang baik pemeluk Islam itu bukan orang yang baik dia bakal ngerasa begitu karena apa karena dulu dia Kristen dan mungkin saat dulu dia Kristen dia hidupnya baik-baik saja tidak ada masalah tapi kemudian ketika sudah mengenal Hilda seorang gadis muslim dan dia bahkan rela untuk pindah agama supaya bisa menikah dengan Hilda tapi ternyata hidupnya jadi hancur hidupnya jadi berubah setelah dia memeluk agama Islam dan menikahi seorang muslim jadi yang menurut aku wajar kalau kemudian dia merasa bahwa Islam bukan agama yang baik muslim bukan orang yang baik walaupun Chris Hattam memang tidak pernah mengatakan seperti itu tapi maksud aku ya kalaupun dia berpikiran seperti itu ya aku memaklumi gitu kalau di posisi dia kan semua orang juga akan berpikir begitu gitu apalagi sekarang bagaimana Hilda dengan Billy Billy juga seorang muslim dan orang-orang di sekitarnya seperti Nikita Mirzani muslim itu semua menganiaya menganiaya Chris dan mereka saya akui mereka tidak punya sifat yang baik sebagai muslim mereka menunjukkan citra yang buruk jadi menurut saya wajar kalau Chris bakal jadi kok mereka tuh muslim begini gitu sedangkan orang-orang di sekitar aku yang Kristen orang tua aku adik-adik aku semuanya baik-baik gitu saya bisa lihat itu juga gitu jadi wajar kalau sosok seorang Chris akan menilai bahwa kok aku masuk islam dan menjadi muslim kok jadi gini kok muslim ini jahat banget sama aku kok muslim ini suka menzolimi orang gitu lalu kalau dia kemudian memutuskan untuk balik agamanya ya gak ada yang salah gitu yang salah kan marah kita dan orang yang tidak berhasil membimbing dia ketika dia sudah menjadi muslim walaupun memang ada salahnya juga sih karena Chris masuk islam dan menjadi muslim bukan karena Allah ya memang dari awal juga niatnya mungkin udah salah mungkin dia masuk islam dan menjadi muslim karena perempuan karena wanita gitu ya tapi kita juga gak bisa menyalahkan gitu ya yang bisa kita lakukan cuma doakan yang terbaik tidak mengejas tidak menghakimi berdoa saja yang terbaik bahkan untuk termasuk Billy Hilda dan kita walaupun mungkin kita tidak setuju atau merasa tidak senang dengan sifat mereka sebagai muslim ya jangan kita balas dengan mencaci mereka gitu doakan doakan karena doa itu saya sering berhasil membuktikan kalau doa itu sangat mujarab gitu kalau ada yang menyakiti kita atau ada hal yang tidak kita suka doakan saja doakan doakan serahkan pada Allah kalau kalian memang kalau kita memang ingin Chris menjadi bagian dari kita menjadi muslim yang baik bisa menikah dengan muslim yang baik jangan hakimi keputusannya apapun untuk sekarang ini karena ya yang kita bisa lakukan ya berdoa doakan saja yang terbaik kalau kalian atau kita memang ingin yang terbaik buat mereka buat Chris doakan selalu doakan semoga diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukannya aku sok ini ya bukannya aku sok sok komentar sok suci atau apa cuman ketika belakangan ini aku sering mendengar ya gosip soal Chris itu kan lagi viral banget banyak yang membela banyak yang sayang banyak yang berada di pihak Chris makanya aku takutkan banyak yang memuji karena dia muslim yang aku takutkan aku punya feeling dia itu udah bukan muslim lagi aku punya feeling dia udah balik ke agamanya yang dulu bahkan mungkin sudah lama balik kita tidak tahu cuma mungkin dia tidak pernah bilang atau apa gitu ya takutnya kalau sampai itu nanti sudah betul-betul dinyatakan secara resmi dia udah balik atau dia nanti menikah dengan Kristen dan memeluk kembali agama Kristen jangan dibully jangan dibully setelah dipuja-puja lalu dipuli cuma karena pindah keyakinan ya jangan sebaiknya juga jangan terlalu memuja makanya yang lebih yang lebih baik itu ya mendoakan yang terbaik buat saudara kita gitu aja sih bukan mau sok-sok suci ya cuma mengeluarkan pendapat saya saja sebagai orang yang menikmati gosip juga bukan maksudnya ya sebenarnya saya gak mau sih menikmati gosip cuma kan ya dimana-mana gosipnya udah terdengar mau gak mau saya pasti denger juga Assalamualaikum